Konstitusi yang kontroversial soal aturan Capres-Cawapres menjadi topik hangat yang diperdebatkan malam tadi. Tiga calon presiden menyampaikan argumentasi mereka masing-masing di debat. Debat perdana sudah berjalan. Sejumlah momen menarik muncul, salah satunya adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Isu ini pertama kali terlontar saat calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menanyakan tanggapan calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto soal putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi perbincangan publik. Prabowo menjawab akan selalu menegakkan konstitusi. Terima kasih komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa ini mohon maaf Pak ini, terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Itu aja. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturan yang sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu, Mas Ganjar kita tahulah ya bagaimana prosesnya. yang intervensi siapa? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Tak hanya Ganjar, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga mempertanyakan perasaan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal munculnya permasalahan etika dalam pencalonan di Pilpres 2024. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Kita ini bukan anak kecil Mas Anies, Anda juga paham ya, sudah lah ya, sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai, kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, gak usah pilih kami sudah-sudah saya. dan saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Fenomena ordal ini menyebalkan, di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal, mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru, ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau ambil tiket untuk konser ada ordal, ada ordal di mana-mana, yang membuat meritokratik gak berjalan, yang membuat etika luntur, dan ketika, ketika fenomena ordal itu, bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, ya.